Halo teman-teman sahabat otomotif Kompas.com, kembali lagi di channel Kompas Otomotif bareng sama Claudia. Kalau kemarin Claudia udah main ke GR Garage di daerah PIX, sekarang Claudia lagi ada di Jakarta Aprix Circuit, mau test drive Line Up GR, plus ada satu mobil yang menarik yaitu Agia GR Sport yang sudah di tuning dan di styling seperti layaknya mobil performance. Seperti apa rasanya berkendara dengan Line Up GR dan Agia GR Sport? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Kompas Otomotif, klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami, kita lanjut ke videonya. Ubahan di Agia GR Sport garapan GR Garage ada di beberapa bagian nih, yang pertama kaki-kaki, sekarang sudah diganti ya suspensinya, jadi suspensi Toyota Agia GR Sport ini sudah dirubah, lebih ceper, sehingga membuat handling lebih baik dan mengurangi body roll. Untuk bagian interiornya, ini juga sudah bucket seat kursinya dan setirnya juga diganti, tapi karena setirnya diganti, jadi nggak ada tombol power dan pedal shiftnya nih. Tapi, untuk jantung pacunya masih standar teman-teman, tanpa modifikasi. Untuk tes drive Agia GR Sport dibantu oleh kananda nih teman-teman, simak terus videonya ya. Saat saya menginjak pedal gas Agia GR Sport GR Garage dengan transmisi otomatis ini rasanya lebih presisi, respon yang dihasilkan cukup baik saat kecepatan rendah. Soal tenaga, Agia GR Sport ini mampu menorehkan 86,7 TK di 6.600 RPM, serta torsi 11,52 KGM pada 4.500 RPM. Menginjak pedal gas lebih dalam, putaran RPM langsung melonjak, sehingga akselerasi terasa lebih padat. Di mobil ini, beberapa komponen sudah diubah dengan parts dari GR Garage. Otomatis ada fitur yang dihilangkan, seperti pedal shift pada bagian belakang kemudi, serta power mode. Sehingga kesan fun to drive saat mengendarai mobil ini terasa kurang maksimal. Dengan ubahan yang disajikan, tim redaksi merasa mobil ini memiliki bantingan yang lebih rigid, handling juga masih begitu optimal, serta minim gejala body roll. Ya, intinya Agia GR Sport dari GR Garage ini punya sensasi berkendara yang cukup berbeda dengan versi standar. Oke guys, sekarang Nanda lagi ada di, lagi coba, mobil Toyota Agia yang versi standar. Dengan bapak siapa? Bapak Rian. Bapak Rian dari? Kaifu, karya Fajar Ultima, kontrol tan road safety. Ternyata, sama yang tadi Nanda coba, itu beda banget ya tenaganya. Yang ini tuh, apa ya? Ya, maksudnya kayak Agia standar pada umumnya aja gitu. Kalau yang tadi yang udah diubah GR Parts-nya kan itu tenaganya kita sekali kick down langsung ngacir kan? Terus dari sisi handling sama pengereman juga kayaknya udah dirubah tuh ya, MGR. Jadi lebih ringgit di bawahnya lebih enak gitu. Tapi yang ini juga gak kalah enaknya kok. Juga di sirkuit. Deket kan ya masnya setiran. Kayaknya lumayan ini, seanggaknya ada pengalaman baru ya. Nyetir Agia di dalam sirkuit Formula E. Atau di sirkuit Aprix. Menyenangkan. Oke teman-teman, saya buat otomotifkompas.com. Sekarang Nanda lagi ada di dalam Toyota RAV4 GR yang Hybrid. Nah, ini kalau di dalam mobil nih kalau kalian denger, bisa denger suaranya ini halus banget mesinnya. Orangnya emang, ini kita pake hybridnya ya mas? Iya, saat ini kita lagi pake listriknya nih. Nah, ini aku sama mas. Herdiko. Mas Herdiko dari Toyota Gazoo Racing. Toyota Gazoo Racing. Jadi sayangnya disini aku gak bisa bawa guys. Jadi aku cuma duduk di kursi penumpang. Tapi cukup lah ya untuk ngerasakan funnya sirkuit. Iya, cukup dong. Mau kita gas sedikit? Boleh dong. Boleh ya, oke. Boleh. Kalau di sirkuit gak digas tuh kurang kayaknya. Wah, ini sih. Nah, itu kedengeran suara mesinnya. Berarti udah campuran ya mas? Iya, ini kalau udah kita kencengin, dia keluar suara mesinnya. Sorry ya guys, agak shaking. Karena di mobil shaking banget. Ini kalau mas sendiri sebagai driver merasakan mobil ini gimana? Enak banget. Ini so far SUV yang paling enak untuk bisa diajak jalan-jalan, jalan nyantai dengan keiritannya juga cukup bagus kan. Karena ini kan listrik dan juga performanya juga top banget. Performanya enak banget. Ini mobil dari handlingnya juga masih enak. Untuk di bawah jalan nyantai, di jalan untuk menikung-menikung tajam juga masih enak. Tadi kan kita bisa coba ya. Iya. Di bawah ngebut di sirkuit juga masih oke nih. Top banget. Tadi saya juga ngerasain lumayan adrenalinnya agak. Tapi mobilnya masih bisa dikendalikan. Bener, masih oke banget lah. Oke sahabat kompas.com sekarang anda udah ada di dalam GR86 ya. GR86. Nah sama mas siapa nih, sorry? Adi. Mas Adi. Jadi mas Adi yang akan membawa nanda keliling Formula E untuk hotlabnya. Iya hotlabnya. Sekarang, berarti ini yang udah dirubah ya mas mobilnya? Ini udah dirubah suspensi sama mesin ya. Mesin suspensi sudah dirubah dengan GR Parts. Jadi kita akan ngerasain nih gimana performanya di sirkuit Formula E. Mas tadi udah nyoba beberapa kali kan rasanya gimana mas? Udah. Mobilnya sih jauh lebih enak dari yang standar ya. Oke. Setelah diganti suspensi. Nanti kita coba aja. Oke. Oke, kita siap merasakan performa dari GR86. Nah, ini kecematannya udah 100. Iya, oke lah ya. Ini kalau GR Corolla tadi kan tuh ada pembagiannya ya mas? Kayak utang yang di track kan tadi itu juga berapa ya? 70-30 kalau nggak salah ya? Iya, kalau ini gerak belakang semua. Oh gerak belakang semua. Kalau secara dibawa di sirkuitnya gimana nih mas? Ini enak banget tuh mobil ini. Enak banget ya? Handlingnya sih enak banget nih. Handlingnya, pengaremannya juga oke ya? Geremnya enak nih. Dari kecepatan tinggi, Ngerem tuh masih... Masih dapet. Mobilnya juga, ini agak penumpang aja. Itu berdasar kalau mobilnya tuh ringkit. Dibawa di sirkuit. Top speednya berapa nih mas? Ternyata nyoba nggak? 500-an sih nyampe ya? Kalau emas top speednya berapa? Kalau emas top speednya berapa? Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Nggak berniat nyoba di sini aja. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Oke sih ini. Dan secara... Walaupun ini mobil sepatutnya nyaman ya? Nyaman. Duduknya... Posisi duduknya ya. Oke. Sayangnya cuma satu lap sih teman. Satu lap. Oke teman-teman. Itulah tadi impresi berkendara dari Light Up GR dan Agia GR. Nah jadi kalau dia ngerasain banget tadi perbedaannya Agia GR Ford yang biasa sama yang sesudah di tuning. Jadi handlingnya lebih mantep. Terus juga pada saat kita injek gas. Gas pole itu dia langsung menarik banget. Jadi nggak ada delay-delay sama sekali. Langsung bener-bener wah itu mobil dah. Mobil balap banget ya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman pengen mobilnya itu dibikin kayak Agia GR Sport yang mode performance atau yang sesuai standar ke Gazoo Racing. Langsung aja datang ke GR Garage yang dipik kemarin udah kalau dia bikin videonya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa untuk selalu tonton channel Kompas Atomotif, like, comment, share, dan subscribe. Dan klik on channel notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.